Yang pernah melakukan sesuatu dengan mengkhianati suaminya, jangan diulangi lagi setelah dengarkan pengajian ini. To-bat. Nah kalau Lanang bagaimana password kami? Loh Lanang kan Nikailah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiko, empat. Terima kasih. Wah, jangan gede-gede, Tuhan ini deh. Wah, inekiftum Allah, tak diluwa wakidah. Kalau enggak bisa adil, yo satu saja. Maka ada istilah, kalau perempuan itu seling ku harap digantung, laki-laki seling ku harap dimaklum. Aduh, 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 aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, walang ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, binisepuh yang saya hormati. Korok Kiai, ada Kiai Hermanto dan Kiai-Kiai yang lain yang tidak bisa kusebutkan yang saya hormati. Manajer PT. PN7, unit usaha kebenan yang saya hormati, beserta seluruhnya karyawan yang hadir yang saya banggakan. Dan yang saya hormati, kedua belah pihak besan yang sama-sama, satu desa, lain tempat saja, kebenan dengan proyek. Yang saya hormati, juga yang saya hormati, poro bapak, poro ibu, hadirin, walhadirot, makvindo, teman saya, itu di belakang, biasa main orkes dengan saya. Yang saya hormati dan saya, yang saya yang telah menghibur kita semua, kedua memulai, yang selalu ceria, apa yang disampaikan tadi, yang mewakili oleh Pak Kasun. Iya, anaknya sampaikan, tenang, ya. Iya, sampaikan, tenang, kan Pak Kasun, kan? Pak Muhammad Kasun. Nggak, 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 nggak. Ini simpatisan PKB. Jadi, ini memang karena aku kenal temenan. Ya, bener ya, Pak, ya. Ya, nggak kelalen. Para bapak, langkara ibu, hadirin, walhadirat, rakimakumullah. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempatan ini, hari ini, kita bisa hadir memenuhi undangan Sokibul Bait dalam rangka perningkahan, yaitu Putri Oktavia Atmaja SPT. Dengan seorang laki-laki Muhammad Fitrianto, Sarjana Ekonomik. Ya, bener. Nah, kalau memang kayaknya kita, dindaknya kayaknya kau seneng banget. Kayanya damai banget. Pokoknya lorok-loroknya tak deleng sembarang mau. Tak pelirik, deleng duwur, ngingsor. Kau kayaknya kita bahagia banget dindaknya, kayak gitu. Nah, itu rasanya kita semua undangan milu seneng, milu bangga. Biasanya pengantin kebanyakan enak sih ngejepaprut kayak intel dirigi. Kita tak deleng memang Fitri, kalau kau mau cahaloroknya kayaknya seneng banget. Memang yang diidam-idamkan sekarang menjadi satu kenyataan. Kan begitu. Maka Alhamdulillah, beliau ada di tengah tangan kita, kita misalnya Allah memberikan satu doanya. Mudah-mudahan kedua mempelai ini, di perningkahan tadi yang baru dilaksanakan, perningkahan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nah, sampai ngomong amintok, dia kaya abot banget. Ini harus dinyemberai naiam, selesai kon pada madang. Loh, sampai amintok, dia kaya kelalar, kelelar, kelelar. Amin Allahumma. Maka yang orang-orang, kunci ini sampai cepat, kaya norang ini ngaku kok. Aku pengajian rong jam-mengko jam loro. Iku setengah rolas paling-paling 10 menit. Kan ya berat? Mangan cepat, yang penting kedua mempelai ini kita doakan. Alhamdulillah, pengantin wadon langsung waruh ibunya, Pak Azwar, aku tulung, aku nadar, aku nikah, kalau rong sini yang tak senengi, Insya Allah, wa Insya Allah, aku jaluk sampai yang ceramah. Insya Allah, dek, aku hadir, walaupun ada undangan Pak Kusianto, dipurbali enggak. Eh, paling-paling selisih 2 jam, dia duluan tetap saya tolak, karena pengantin perempuan, ngomongkan aku nadar. Bahkan ngomong, aku pora wehantropa, korama salak, penting isinya bahaya. Nah, parah bapalan, pora ibu hadirin sekalian, rohimah kumullah, yang ketiga kalinya, salawat serta salam, kita sanjungkan kepada jujuan kita, Nabi Agung Muhammad, salallahu alaihi wassalam, yang selanjutnya, ini masih suasana lebaran, aku rung sempat, silaturohmi, walaupun aku sorat DPR menaik, tapi janji-janji DPR gemien, banyak yang belum ku penuhi. Duh sana aku akeh, janji kalau masyarakat, suka mulia pada umumnya, yang belum terpenuhi, ada janji-janji saya, saya minta maaf, yang sebesar-besarnya. Dan sambian andai kata, pernah ngerendengi aku, ngomong ke aku di belakang, Pak Aswar kami, jadi DPR, orang becus ini, dan itu, dan lain sebagainya, ya, selokoke, orang nyatakan punang duur, diomong aku ramah salah, tapi ini sambian ngerendengi aku, ya tak maaf kekabian. Ya, Pak, ya, Bu, ya. Nah, nanti kita pelong, gak punya dosa, dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, masalah utang, nanti kita pikirkan bersama. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang saya hormati, Ahmad Fitri, yang tau sarjana ekonomi. Ngajar ya? Orang ngajar. Tapi sekerja kan? Ya, di sampingmu adalah istrimu. Wih sayu banget, mau blok-mum blok. Jangan, luar biasa, kota yang ini, di Bojo memang. Luar biasa, tau kok itu. Eeeh, inilah, pakaianmu, kok kudu bersyukur, dua istri sarjana pendidikan, Bapak Newi, soranana, Bapaknya, katanya, sudah meninggal-tinggal, ibunya dan kakaknya. Tentunya, kamu harus bisa-bisa, mengemol. Ini libasul lahun. Ini pakaianmu, tau. Hati-hati, jangan kau sakiti perempuan, tau. Aja, mikirnya, mbojo, lorobojo telurah susah, tau. Siji, baik, siji, karena kau orang pantas, kecuali tukang ceramah. Ya tau ya? Hah? Ya, maksud saya, ya, sudah, saya jomong. Masa yang kau, kepadanya, kalau gurunya, tak tak sisan, nah, maka dari itu, ini istrimu. Inilah, nantinya menjadi bareng-bareng di sorganya Allah nanti. Asal kau tanggung jawab, tau. Tapi, kau mengkhianati perempuan. Kau cok bohongi perempuan. Perempuan ini sebenarnya, kalau sudah cinta, itu cinta banget. Cuman, kadang-kadang, kalau sudah cinta, disakiti. perempuan lebih-lebih daripada seorang laki-laki, bahkan siap minggak dengan laki-laki lain. Eh, paham ini, kangen ngomong basing, tapi kue minggak karolanan lain urung cereyan, dasar neraka, kue nek, lu mau karolanan lain urung dicerai, kamu jadi intiknya nerap. bangang baronan lain urung, yang ngomong enggak ya, kue bapakmu, pernah nyengeman banget. Waktu aku nyalon DPR, bapaknya kau istuahat, tapi manggul, cangkul, taruh parang, ngobrak-gobrak, kue ngewak, berapa ngewak, berapa cok nih, bapakmu. Kan aja kue, tenang baik. maka dari toh ini adalah perempuan poe duwe tanggung jawab arrijalu pa'u wa munangalan nisa toh pemimpin koe toh kalau ibu-ibu ini wajah-wajah lama ku kenal semua sering ceramah ku sampaikan kayak ini kamu adalah pemimpin kamu yang tegas selamatkan istrimu istrimu harus taat dan toat gak nurut dengan perintah suami seorang istri ini perlu kamu beritahu kalau suami jalankan perintah suami yang penting tidak melanggar dengan perintah agama sehebat-hebatnya perempuan sepinter-pinternya perempuan seahli-ahlinya perempuan tetap terlalu lama kepada suamimu sekalipun suamimu dalam keadaan setruk ini singlanan sentruk singwadun pecicilan tapi kalau setruknya terlalu lama password kami bagaimana selesaikan secara agama tapi kita manusiawi jangan seneng lagi sehati baik goblok ini lama apa Bindo ini aku ngomong kayak ini karena ini wongnya aku semua ini adalah pokoknya dulur aku kabewa jadi aku ngomong apa adanya pelang-pelang-pelang-pelang maka dari itu tolong kau ngati-hati kebangin masuk syurgane Allah faatlah kau dengan suamimu tutuplah auratmu setelah kamu punya suami kalau di telepon laki-laki lain ngomongnya jangan anjak-enjek anjak-enjek lah ini mak mano laki-laki tidak terkliur dikbel ini wong lanang lain boleh semaur Assalamualaikum 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 wisdadi istri yang soleka bawa lo apa yang kita jalankan karena Allah dan karena suami saya biarkan laki lain memandang saya biarkanlah ngomong dah senang tapi model perempuan sekarang anggar agap kondangan na'udhu bilang menyak seples desemprot na'kabean aturu karowong lanang ngapak menjilipak utang telung di narak lem ganti kenyataan kok aku ngomonglah sampai ya kalau Bumunji enggak enggak juga aku kan ngomong aja kan orang-orang Bumunji Nenya kan pernah ngomong juga hormati suami semua akan dijadikan satu ibadah dengan kamu luar biasa tapi kalau kau pengkhianat kepada suamimu sholatmu puasamu zakatmu ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah dikala seorang perempuan pengkhianat kepada suaminya tinggal tobat yang pernah melakukan sesuatu dengan mengkhianati suaminya jangan diulangi lagi setelah dengarkan pengajian pengajian ini tobat nah kalau lanang bagaimana password kami tuh lanangkan wangkihuma tobala kuminan nisa imasna wa sulasa warubba nikailah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua tiko empat wain kiftum kalau nggak bisa adil yo satu saja maka ada istilah kalau perempuan itu selingku harap dikantung laki-laki sering kuh harap dimaklum nah bu aku bukan mengecilkan perempuan perempuan adalah segala galanya toh tanpa perempuan kita ada semangat kok hidup rasanya hampa tapi kamu berjuang demi suami istriku kamu kerja demi istrimu dan anak-anakmu lanang aja jok selingkuh ya Pak ya aku jujur saja memang tergolong kata Pak manaku mata keranjang tapi pakai etika karena aku pakai peci tetep juga perempuan aku rekanet temungkul orang meci cinta geleng nabai di orang paling-paling-paling benyong lirik karena lanangkan Yara jawab sorosah munafiknya orang-orang menerima maka dengan ini niatkan hatimu sekarang sudah jadi bajunya Nisa hukum harsullah kumpah tuh harsakum anasitum wakot dimuli angkosikum Wattahullah kus dari sawak ladangnya lurut ya karena suam sini wes nerima nyatanya zaman lagi kayak ini kadang-kadang PTP enggak tahu sekarang kadang-kadang telung bulan lurung gajian sekarang mungkin sudah lansar Iya yang sabar dikasih prewami adalah nafato yang begitu mampunya hanya itu terima senyuman kamu terserah kepada suamiku dikasih banyak aku tetap seneng sedikit aku tetap seneng begitu ini ciri-ciri ma'artus soleha perempuan yang selalu menyenangkan suaminya apapun kondisi suaminya tetap suami-istri akan senyum dan gembira walaupun badan lebaran nggak dimilikan baju jangan cepat ya ini aku ngomong apadanya lho bu kita itu hurufkan perjuangan Arab kekeluargaan kayak ini kita ibadah ibadah tujuannya kemana pada akhir hayat kita karena kita sebentar lagi kita itu akan mengalami kematian agar ditinggalkan dunia ini kita tinggalkan suka nggak suka kita mau mati menghadap Allah maka dinyatkan ibadah segala langkah ibadah jangan seneng karapai dewe nuruti nafsu saya toni-nya tetap ya orang susah kan sana kaya kong ngutuyul orang susah kan tanya temannya kaya panas kong epek ngeki kesugian suki pendungan karabansi Allah Allah Allahumma ta'na laina ababal huir ababal nikmah ababal shikah ababal rezeki ababal barokah ila kiri Allahumma jengalna Sulaiman ibnur Rahmanur Rahim nizatinah nusara ila wawarisa fatris samawati wal'ar summa ya abdullah summa ya shokibal ghaimisir tahak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah apa yang dinamakan kaya yang penting hatimu senang sekalipun empat rumah-rumah PTP tapi kalau kamu senang itu adalah kaya daripada empat rumah-rumahnya tingkat tujuh gemer tapi artinya sumpek itu adalah orang fakir paham syukuri apa adanya kau setingkah jalankan dengan yang sebenar-baranya sholat jangan kau tinggalkan ini sudah enggak ada bapak bapaknya sudah ninggal ibumu janda tapi itu tua ingat kau urusi kamu juga adalah anak kamu sudah wudhu nyenggol mama kamu mertua tidak batal tidak batal karena tidak bisa dimingkak oleh kamu paham ini mongtuamu begitu juga kamu kamu sudah wudhu nyenggol karo bapak eh mertua ora batal karena kamu sudah jadi anak artinya ini enggak boleh beda-bedakan kamu harus tawadhu tahu hormati jangan sampai mongtua kamu tersinggung dengan cara-cara kamu tidak sedikit sekarang orang yang dalam perceraian orang anaknya sudah empat perceraian kami kecewa semua andai kata mendengar kamu perceraian gara-gara sedikit besar kita kecilkan yang sedikit kita hilangkan niatkan untuk ibadah ini wong tua pulau kau hormati tidak akan kamu barokah tidak akan kamu hidup berkah dikala kamu berani kepada orang tua kamu ingat sholat dijalankan wong tua itu dihormati nyari makan sing halal toibah barokah Insya Allah kau selamatnya hidupnya selamat tidimibat dunia wal-akhirok paham wisi gue penyong jamrolas kurang lima lima pitung menit mani ngajan besok rosa kakek ini meniwena pengajian yang penting jelas gendang ya Pak ya kami rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya andai kata ada kata-kata saya yang kurang pas kurang cocok kurang sopan inilah saya orangnya terbutak tak nah ya Pak ya ya Pak kadeh shorat kaya di shorap apa-apa tapi sing makini teka di shorap apa-apa jadi cukup sekian saja kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh